Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat cahaya dan camaya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tak terasa kita sudah memasuki bulan suci ini yaitu bulan Ramadan Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyampaikan tema yang berjudul Bagaimana sih sahur yang dianjurkan oleh baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW Kita tahu bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah panutan bagi setiap orang-orang Islam Makanya setiap gerak geriknya merupakan berkah Setiap gerak geriknya merupakan panutan yang patut kita tiru Di sini Rasulullah Muhammad SAW bersabda berkaitan tentang sahur Yang artinya bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan Berbicara tentang sahur, sahur merupakan pembeda puasannya orang Muslim dengan orang-orang yang non-Muslim Pembeda antara puasa kita dan puasa orang-orang yang non-Muslim yaitu melaksanakan sahur Di sini juga sahur sangat dianjurkan dan beberapa ulama sepakat bahwasannya sahur itu mustahab atau dianjurkan Berkaitan tentang sahur tidak lepas dari menu yang harus kita makan ketika melaksanakan sahur Rasulullah Muhammad SAW lalu adakah menu sahur yang dianjurkan oleh Rasulullah Kemudian beliau menjawab ya diantaranya menu sahur yang dianjurkan saat bersahur adalah memakan kurma Akan tetapi karena kita sebagai warga Indonesia yang asing dengan memakan kurma Bisa diganti dengan makanan-makanan yang lain Yang penting makanannya adalah makanan yang halal Kemudian berkaitan tentang sahur juga pasti tidak lepas akan adanya waktu pelaksanaan sahur Yang dimana adakah ukuran waktu khusus yang dilakukan saat melaksanakan sahur Di sini Rasulullah Muhammad SAW bersabda Waktu yang paling tepat saat melaksanakan sahur adalah seukuran membaca 50 ayat dari Al-Quran Kalau diukur dengan bacaan Al-Quran yang sedang yaitu 15 menit sebelum menjelang waktu sholat subuh Karena apa? Di situ terdapat kemuliaan yang besar di dalam saat melaksanakan sahur Jadi kesimpulannya di sini adalah bagaimana sahur yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Yang pertama tadi berkait tentang keberkahan waktu sahur Yang kedua menu apa yang dimakan ketika sahur Dan yang terakhir adalah waktu saat melaksanakan sahur Yaitu menjelang waktu sholat subuh 15 menit sebelum waktu sholat subuh Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Akhir kalam, ihdinas suratul mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cahaya Ranja Mayah Islamic Boarding School